Intro Direktur utama perusahaan umum badan urusan logistik atau perumbulok Budi Waseso memastikan tidak ada lagi impor beras tambahan di luar penugasan sampai akhir 2023 mengingat kebutuhan beras dirasa mencukupi untuk menghadapi El Nino. Buas mengatakan perumbulok akan memaksimalkan produksi dalam negeri tanpa menambah porsi impor beras yang sudah ditugaskan sebanyak 2 juta ton pada 2023 ini. Kini, bulok tengah berkoordinasi untuk antisipasi dampak El Nino salah satunya dengan panen gandum lokal sehingga penyerapan komoditas dalam negeri bisa optimal. Meski dirinya yakin komoditas pangan akan cukup hingga akhir tahun namun perlu pengawasan dalam penyerapan komoditas dalam negeri. Itu harus kita jaga maka kita impornya melihat daripada kebutuhan jangan sampai kita gak butuh impor tapi kita harus impor tapi kalau kita butuh impor ya kita impor jadi sesuai dengan kebutuhan. Ujarnya Adapun impor beras yang dilakukan bulok telah terrealisasi sebanyak 1,6 juta ton beras dari total penugasan 2,3 juta ton terdiri atas 300 ribu ton dari sisa penugasan pada 2022 dan 2 juta ton dari penugasan 2023. Terkait penghentian ekspor beras dari India Buas mengatakan kondisi tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap Indonesia. Dia pun optimistis kebutuhan beras dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri. Jika harus melakukan impor maka Indonesia menurut Buas dapat mengambil kesejumlah negara yang menjadi negara asal impor beras seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Pakistan, dan Kamboja. Penguatan pangan juga menjadi fokus Presiden Joko Widodo dalam mengarungi tahun akhir kepemimpinannya. Dalam RAPBN 2024, Presiden menyebut anggaran strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta pengembangan kawasan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!